Kalau sudah kita percaya bahwa Allah itu maha tampak, maha jelas Kita kadang akan terdinding daripada Allah Bahkan kita bisa menyaksikan Allah itu pada tiap-tiap sesuatu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Mawjudati ayatuhu wa dalailuhu bi jami'i al-amaakin Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul muhaymin Wa ash'hadu anna seyyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu ilal insi wal jin Allahumma salli wa sallim wa barik ala jaddil husanayn Sayyidina wa maulana muhammadin jami'i al-makarimi wal-mahasin Wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin amma ba'du Para habaib yang kita hormati dan kita cintai Juga para alim ulama guru-guru agama Para muhiddin hadirin dan hadiran Rahimakumullah Al-khamis wa sadi suwa sab'un min asma'illah al-husna Az-zahir al-batin Yang ketujuh puluh lima dan ketujuh puluh enam Daripada nama-nama Allah al-husna Iyalah az-zahir al-batin Az-zahir artinya biasa kita sebut adalah maha zahir atau maha nambak Al-batin maha batin atau maha tersembunyi Nah sedangkan maksud daripada nama Allah az-zahir dan al-batin itu adalah Az-zahiruhu alladhi zaharat ayatuhu wa dalailuhu pil ardi wassamawad Az-zahir artinya Iyalah Tuhan Yang tampak Ayat-ayatnya Dalil-dalilnya Di bumi dan di langit Ayat-ayat Allah Dalil-dalil Allah Jelas Tampak Baik di langit maupun di bumi Idma min syai'in pil ardi wassamawad Illa wa huwa syahidun biwujudihi wa kudratih Karena tidak ada dari sesuatu Baik di bumi maupun di langit Melainkan itu menyaksikan dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini maksudnya daripada nama Allah az-zahir itu Jadi yang maha tampak Bukan artinya Allah ta'ala itu Nampak baiku Bukan demikian Maksudnya Maha nampak Maha jelas Artinya adalah Dalil-dalil ayat-ayat Allah itu sangat jelas Menunjukkan Bahwa Allah ta'ala itu ada Dan berkuasa Itu az-zahir Kemudian Al-batin Al-batin ini artinya adalah Tuhan Yang tidak bisa diperdapati hakikatnya Dengan panca indera Atau dengan akal Atau dengan khayal Jadi kayak apa Allah itu hakikatnya Kayak apa Allah itu zatnya Kadang bisa diperdapati oleh panca indera kita Kadang bisa diperdapati oleh akal kita Apalagi oleh khayal Oleh khayalan khayal Karena dia itu Al-batin Maha tersumbunyi Para muhibbin Rahimakumullah Di dalam sejarah disebutkan Bahwa Nabi Musa Alayhi Salam Sesudah mendengar Sesudah mendengar kalam Allah Nabi Musa mendapatkan Satu kenikmatan Satu kelezatan Yang tidak pernah didapat sebelumnya Nah hanya Berpandir lawan Allah Nabi Musa sudah merasakan Satu kenikmatan Yang luar biasa Akhirnya Nabi Musa berkata Di dalam Al-Quran disebutkan Kala Rabbi arini Hai Tuhanku Perlihatkan kepadaku diri engkau Ini kata-katanya Kalam Allah Sangat Niamat Didengar oleh Nabi Musa Sangat lezat Akhirnya Musa berkata Rabbi arini Anzur ilaiki Hai Tuhan Perlihatkan kepadaku diri engkau Agar aku bisa memandang Kepadamu Ini Musa Mengetahui Zat Allah itu macam apa Allah subhanahu wa ta'ala Menjawab Kala lantarani Walakinin zuru ilal jabal Fa inistaqarra makanahu Pasau fatarani Mujur Tuhan Wahai Musa Engkau tidak akan bisa Pernah melihat aku Engkau tidak akan bisa Memandang aku Tetapi Tenguklah kepada gunung Gunung Tur Sina Jika terus Sina itu Tetap pada tempatnya Maka engkau ada harapan Bisa melihat aku Falamma Tajalla Rabbuhu Liljabal Ja'alahu Dakka Wa kharramu Sasa'ika Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala Bertajalli Menurut ahli Tafsir Baru Nur Allah Baru Cahaya Allah Bertajalli Sebesar Ujung Kelingkingan Menurut Ahli Tafsir Demikian Nur Allah Bertajalli Sebesar Ujung Kelingkingan Kepada Gunung Terusina Itu Ja'alahu Dakka Jadilah Gunung Itu Hancur Lebur Nah Hanyar Cahayanya Allah Bertajalli Bagi Gunung Ya Apa Kuatnya Gunung Itu Hancur Lebur Gunung Sudah Melihat Nabi Musa Gunung Itu Hancur Lebur Musa 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 Tersungkur Pingsan Ini Zat Allah Apalagi Maha Tersembunyi Kada akan Bisa Diperdapati Uli Panca Indra Kita Demikian Pula Akal 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 Kita Pun Kada Bisa Memperdapati Kayak Apapun Hebatnya Akal Seseorang Kada Akan Bisa Memperdapati Zat Allah Atau Sifat Allah Jangankan Zat Dan Sifatnya Kadang Kadang Akal Manusia Pun Kada Mampu Mencerna Tentang Perbuatan Allah Dan Hukum Hukum Allah Allah Menghukumkan Ini Apa Sebabnya Kadang-kadang Kita Kada bisa Mencari Kada bisa Mencerna Apa Sebabnya Demikian Nah Pi'il Allah Haja Hukum Allah Haja Kita Bisa Kada Kawa Mencerna Akal Kita Allah Sudah Menjelaskan Dalam Al-Quran Rabbana Mahal Taha Batila Setiap Perbuatan Allah Setiap Hukum Allah Itu Tidak Ada Sia-sia Pasti Dalamnya Ada Sesuatu Sesuatu Nah Memperdapati Sesuatu Itu pun Kadang-kadang Akal Manusia Mampu Apalagi Memperdapati Yang Ampunnya Hukum Itu Allah Subhanahu Tersembunyi Tersembunyi Al-Batin Kadang-kadang Manusia Oleh karena Kesungguhannya Allah Beri Satu Rahasia Dari Sekian Banyak Rahasia Yang Tersembunyi Di Dalam Hukum Allah Contoh Umpamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Al-Quran Mengharamkan Daging Babi Ini Tersebut Di Dalam Tafsir Sayyid Kutub Ziladul Quran Allah Mengharamkan Daging Babi Daging Lain Boleh Sapi Boleh Unta Boleh Kuda Boleh Babi Jangan Allah Melarang Pasti Ada Sesuatunya Ada Mau Allah Melarang Kalau Ada Sesuatunya Berabad Abad Manusia Meneliti Kata Sayyid Kutub Sampai Berpuluh Abad Manusia Meneliti Kenapa Daging Babi Itu Diharamkan Oleh Allah Ternyata Dalam Daging Babi Itu Ada Mengandung Satu Macam Penyakit Yang Bisa Membahayakan Manusia Itu Berpuluh Abad Hanya Satu Dapat Rahasianya Perbuatan Allah Pun Sangat Tersembunyi Apalagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zatnya Apa Rahasianya Sampai Sekarang Belum Bisa Ditemukan Sebabnya Berbagai Macam Penelitian Penelitian Belum Ditemukan Rahasianya Kenapa Allah Mengharamkan Emas Bagi Laki Laki Bini Bini Boleh Memakai Emas Laki Laki Haram Memakai Emas Kenapa Sebabnya Karena Emas Larang Ada Musti Laki Laki Boleh Memakai Permata Walaupun Miliaran Harganya Laki Laki Boleh Memakai Yakut Memakai Berlian Memakai Apa Boleh Tapi Kalau Emas Kada Boleh Karena Emas Kuning Bukan Kuning Maka Wasi Kuning Boleh Laki Atau Memakai Sapuhan Emas Boleh Asal Jangan Emas Nah Kenapa Sebabnya Pasti Ada Sebabnya Kenapa Laki Laki Dilarang Memakai Emas Sampai Sekarang Belum Diketahui Apa Rahasianya Yang Sebenarnya Laki Laki Itu Dilarang Memakai Emas Ada Pendapat Mengatakan Kalau Laki-laki Itu Memakai Emas Menyerupai Bini-Bini Menyerupai Perempuan Pendapat Ini Ditulak Karena Boleh Haja Kita Bagalang Emas Laki-laki Bautas Amas Bautas Kuning Bagalang Kuning Yang terbuat Bukan dari Emas Walaupun Cilangnya Harat pada Emas Jadi Bukan Karena Itunya Ini Termasuk Daripada Kandungan Asma Allah Al-Batin Tersembunyi Allah Itu Zatnya Sifatnya Perbuatannya Hukumnya Artinya Akal Kita Kadang-kadang Bisa Mengetahui Apa Sebabnya Dihukumkan Demikian Yang Belum Ditemukan Sampai Saat Ini Oleh Para Ahli-ahli Islam Anjing Kenapa Sesuatu Yang disentuh Anjing Itu Dibasuh Tujuh Kali Bahkan Salah Satunya Dengan Tanah Tapi Kalau Kami Hanya Orang Kapir Kadang-kadang Itu Orang Kapir Kadang-kadang 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 Biasa Apalagi Najisnya Binatang-binatang Lain Kadang-kadang Kadang-kadang Tapi Kalau Anjing Itu Diperintahkan Kita Basuh Tujuh Kali Salah Satunya Dengan Tanah Ada Apa Dibalik Rahasia Demikian Hukum Allah Subhanahu Wata'ala Nah Inilah Al-Batin Allah Itu Maha Tersembunyi Tapi Pasti Ada Rahasia Mungkin Di abad Berapa Akan datang Ditemukan Rahasia-rahasia Seperti itu Contoh Contoh Lagi Tentang Al-Batin Kandungan Al-Batin Adalah Hukum Islam Ajaran Allah Mengajarkan Kepada Kita Kalau Kita Makan Tangan Kanan Jangan Tangan Kiri Nah Ini Mungkin Sudah Berapa Puluh Abad Diteliti Oleh Mereka Mereka Ahli Kenapa Kita Disuruh Makan Tangan Kanan Jangan Tangan Kiri Ternyata Menurut Satu Penelitian Bahwa Di Tangan Kanan Ini Ada Sesuatu Kelebihan Yang Dimiliki Tangan Kiri Apa Kelebihannya Itu Sesuatu Itu Apa Bila Memegang Sesuatu Makanan Menjapai Sesuatu Makanan Bakas Nang Dijapai Tangan Kanan Ini Talambat Basi Daripada Nang Dijapai Tangan Kiri Gangan Tumpam Banyak Sapanci Kita Alih Dua Dua Bagian Kita Kucau Tangan Kanan Sebuting Kucau Tangan Kiri Sebuting Ini Lakasnya Basi Lakas Nang Bakas Tangan Kiri Tadi Itu Salah Satunya Mungkin Ada Puluhan Bahkan Ratusan Lagi Rahasia Allah Di Dalam Yang Demikian Itu Al-Batin Hualadzila Tudraku Hakikatuhu Kata Bisa Diperdapati Hakikatnya Allah Dengan Panja Indra Atau Atau Dengan Akal Apalagi Dengan Khayal Bahkan Farah Mu'ibbin Rahimakum Allah Orang yang sudah percaya Bahwa Allah itu tampak Bahwa Allah itu jelas Tanda-tandanya Dalil-dalilnya Kalau kita percaya demikian Kita tidak terdinding Daripada Allah Kita tidak terhijab Daripada Allah Karena dia zahir, dia tampak Kalau sudah kita percaya Bahwa Allah itu Maha tampak Maha jelas Kita tidak akan terdinding Daripada Allah Bahkan kita bisa Menyaksikan Allah itu Pada tiap-tiap sesuatu Di sisi tiap-tiap sesuatu Beserta tiap-tiap sesuatu Sebelum tiap-tiap sesuatu Sesudah tiap-tiap sesuatu Di atas tiap-tiap sesuatu Di bawah tiap-tiap sesuatu Dan meliputi dengan segala sesuatu Nah ini Allah subhanahu wa ta'ala Az-zahir Dia tampak Setiap kali kita menyaksikan sesuatu Yang tampak adalah Allah subhanahu wa ta'ala Baik Sebelumnya Sesudahnya Di atasnya Di belakangnya Di bawahnya Mukanya Semuanya Kalau bujur-bujur Kita mengakui Bahwa Allah ta'ala itu zahir Barang siapa yang tidak bisa Musyahadah kepada Allah Pada tiap-tiap sesuatu Banyak ada bisa menyaksikan Allah Dalam tiap-tiap sesuatu Bahwa a'ma Berarti dia buta Berarti dia buta Karena sesuatu yang tampak itu Kalau kita kadang melihat Berarti mata kita ada masalah Karena jelas Tampak Siapa yang tidak bisa Musyahadah kepada Allah Berarti dia buta Barang siapa dalam dunia ini Dia buta Maka di akhirat Dia lebih buta lagi Dan lebih sesat jalan Maksud buta ini Buta dengan apa Bukan buta mata ini Tetapi buta hati Yang ada di dalam dada Para muhibbihin Rahimakumullah Kayak apa cara kita Musyahadah Kayak apa cara kita Menyaksikan Allah Pada tiap-tiap sesuatu Sesuatu itu luas Sesuatu mencakup Segala-galanya Ngarangnya gini sesuatu Kita disuruh Supaya musyahadah Menyaksikan Allah Pada tiap-tiap sesuatu Ulama-ulama Tasawuf bermacam-macam Mengajarkan kepada kita Caranya Musyahadah itu Salah satu cara Musyahadah itu adalah Bila mana dia menyaksikan Sesuatu Dia menyaksikan Sesuatu itu Minallah Wabillah Walillah Wa ilallah Artinya apa Kita melihat Umpamanya gunung Melihat langit Melihat sapi Melihat unta Kita melihat Bahwa itu adalah Dari Allah Dan dengan Pemeliharaan Allah Dan milik Allah Dan kembali Kepada Allah Nah kalau kita bisa Macam itu Melihat sesuatu Baik itu Perkara-perkara Masalah-masalah Yang kita hadapi Kita sudah tergulung Mendapatkan Buah keimanan Kepada nama Allah Al-Zahir Melihat kita Puhun Melihat puhun itu Kita disuruh Musyahadah Kepada Allah Artinya bukan Melihat Allah Puhun itu lain Maksudnya apa Kita mengukum Ini adalah Dari Allah Dari kudretnya Dari macam-macam Sifatnya Timbul puhun Dan puhun ini Adalah Billah Dia dengan Allah Artinya apa Puhun ini Karena bisa lepas Daripada Allah Dipelihara Diawasi Dirawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan puhun ini Lillah Milik Allah Dan Ilallah Kembalinya Nanti kepada Allah Nah kalau kita bisa Demikian Kita berarti Sudah mendapatkan Satu Musyahadah Masalah Dunia Masalah Ibadah Ibadah Kita dituntut Agar Musyahadah Kita sembahyang Kita puasa Kita bazakat Apabila kita Kau musyahadah Dalam melakukan Ibadah Ibadah ini Kita terhindar Daripada Ujuk Terhindar Daripada Ria Terhindar Daripada Minta puji Minta sanjung Kepada manusia Asalkan Dalam melakukan Ibadah itu Kita musyahadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kayak apa Cara musyahadahnya Ibadah Sembahyang Contohnya Sebagian ulama Mengajarkan Kepada kita Kita sembahyang Ini minallah Dari Allah Hidayah Taufik Datangnya dari Allah Sehingga kita Terbuka hati Sembahyang Allah melakukan Sembahyang Minallah Dari Allah Kemudian Kita sembahyang Ini adalah Billah Dengan kekuatan Yang diberikan Allah Dengan izin Allah Dengan pertolongan Allah Kita bisa Sembahyang Dan lagi Lillah Kita ini adalah Miliknya Allah Dan apa Yang kita Gauhi ini Ilallah Akhirnya Kepada Allah Nah kalau kita Bisa melakukan Ibadah Seperti itu Ibadah Apa aja Nah kita terhindar Daripada Ujub Kita terhindar Daripada Ria Kenapa Kita beribadah Kadang-kadang Minta puji Kepada manusia Karena kita Kadang menyadari Bahwa Kita ini Kawabah ibadah Pertolongan Allah Kita kadang menyadari Bahwa Kita kawabah ibadah ini Karena taufik Dan hidayah Dari Allah Kalau kita Meyakini Kita musyahadahkan Mata hati kita Bahwa kita Beibadah ini Adalah Dari Allah Dengan Allah Dan kita ini Milik Allah Dan kembali Kepada Allah Ibadah kita Kayak apa aja Selamat Daripada Ujub dan Ria Walaupun Kita dipuji Orang Dengan ibadah Kita sedemikian Dipuji orang Kita gembira Kita kadari Bahkan Gembiranya pun Dapat pahala Seorang Sahabat Pernah bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Menjelah Sahabat itu Wahai Rasulullah Bagaimana Kalau seseorang Itu beribadah Kemudian Manusia Memperbincangkan Ibadahnya Menyebut-nyebut Ibadahnya Akhirnya Dia gembira Nah ujar Nabi Dia dapat Pahala dua Satu Pahala ibadah Itu Dua Pahala gembira Itu Kenapa Gembiranya Bepahala Sebab Dia gembira Bukan dengan Ibadahnya Dia gembira Bukan dirinya Tapi dia gembira Dengan apa Yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepadanya Nah ini Musyahadah Dalam ibadah Az-zahir Allah maha tampak Jadi dalam ibadah Kita nampak Menyaksikan Allah Di luar ibadah pun Kita melihat Allah Menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini Puntutan dari Keimanan kita Kepada Az-zahir Ini Dalam al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Unzuru Mada Pissamawati Wal'ar Nah ini Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh kita Berpikir Unzuru Mada Pissamawati Wal'ar Ujar Tuhan Tengok Pikirkan Sesuatu Apa Yang ada Di langit Dan di bumi Allah Kada menyuruh kita Melihat Langit Allah Kada menyuruh kita Maitihi bumi Allah Kada menyuruh kita Maitihi unta Allah Kada menyuruh kita Maitihi laut Allah Kada menyuruh kita Memandang gunung Tetapi Allah Menyuruh Ada apa Di balik gunung itu Apa ada Di balik laut itu Ada apa Di balik Unta itu Ada apa Di balik bumi itu Ini yang disuruh Allah Kita pikirkan Unzuru Mada Bissamawati Wal'ar Bukan Allah Kada menyuruh kita Maitihi puhun Ada Allah Kada menyuruh Maitihi langit Hari-hari Kada Tapi kita disuruh Maitihi sesuatu Yang ada Di balik Langit itu Kenapa langit itu Bisa berdiri kukuh Tanpa ada tihang Sedikitpun Tentu dengan Kekuatan Allah Subhanahu Nah ini Ini musyahadah Ini maksudnya Para muhibbin Rahimakumullah Nah musyahadah Musyahadah Seperti itu Baik dalam hal Ibadah Ataupun di luar Ibadah Itu Kada akan Bisa kita Dapatkan Biar pengarang kitab Ikadul Himam Selama Engkau Tuhibbul Ajilah Selama Engkau Mencintai Sesuatu Yang Segera Duniawi Artinya Bila Mana kita ini Cinta Kepada Dunia Kita Kada akan Bisa Musyahadah Seperti itu Jadi Salah satu Ubatnya Caranya Kayak Apa Supaya Kita Bisa Beibadah Dengan Musyahadah Tadi Melihat Sesuatu Bisa Dengan Melihat Allah Ujar Ulama Supi Mengatakan Hadid Basirataka Bidawamil Fikri Fi Ayatillah Wa Kasrati Zikri Was Sohbat Salihin Kalau kita Kada bisa Musyahadah Seperti Tadi Kita Melihat Pohon Nyur Pohon Nyur Semacam Kada bisa Kita melihat Dimana Datangnya Pohon Nyur Ini Kenapa Bisa Hidup Kayak Ini Ganalnya Kada Pernah Kita Mikir Kan Kenapa Sebabnya Karena Mata Hati Kita Ini Ada Sesuatu Nah Tajamkan Mata Hati Engkau Itu Dengan Tiga Perkara Satu Selalu Berpikir Tentang Ayat Allah Menajamkan Mata Hati Selalu Berpikir Pada Ayat Allah Nangka Dua Kasrati Zikri Banyak Banyak Zikir Laha Laha Ilaha Ilaha Ilallah Nangka Tiga Bakawan Besahabat Bekumpul Lawan Orang Orang Nang Saleh Nah Ini Untuk Menajamkan Mata Hati Jadi Kayak Apa Supaya Kawa Melihat Ngapakah Ingat Lawan Allah Kejadian Apa Menimpa Seorang Ingat Lawan Allah Datang Ni'mat Ingat Lawan Allah Datang Musibah Ingat Lawan Allah Sambah Yang Pun Ingat Lawan Allah Kayak Supaya Kawan Itu Tiga Macam Gunakan Pikir Tentang Ayat Allah Nah Nangka Dua Banyak Banyak Zikir La Ilaha Ilallah Sepuluh Ribu Kasahari Nangka Tiga Bakumpul Lewan Orang Orang Saleh Bakumpul Orang Saleh Ini Kadang Alih Bakumpul Orang Saleh Kadang Alih Kalau Kita Kau Bajama Tiap Waktu Masjid Bakumpul Orang Saleh Juhur Masjid Bajama Atau Kamu Langgar Kamu Salah Tiap Waktu Sudah Berkumpul Dengan Orang Orang Saleh Nah Nang Pertama Buah Keimanan Kita Kepada Al-Zahir Al-Batin Tadi Menuntut Demikian Bahwa Kita Mesti Selalu Musyahadah Menyaksikan Allah Subhanahu Wata'ala Pada Tiap Sesuatu Nang Kedua Kita Mesti Mengakui Bahwa Kita Lemah Daripada Memperdapati Hakikat Allah Hakikat Hukumnya Hakikat Perbuatannya Kita Mesti Mengakui Jadi Kalau Ada Hukum Allah Jangan Banyak Tanya Maka Kenapa Macam Ini Ada Apa Kita Kada Mampu Memperdapati Hal-hal Seperti Itu Karena Ini Al-Batin Maha Tersembunyi Kita Mengakui Bahwa Kita Kada Mampu Memperdapati Itu Nah Langkah Tiga Keimanan Kita Yang Dimikin Tadi Menuntut Bahwa Seseorang Itu Mesti Menjadikan Batinnya Lebih Baik Daripada Zahir Kan Kita Ini Ada Hati Ada Zahir Ada Hati Ada Anggota Nah Kita Dituntut Supaya Hati Kita Ini Lebih Baik Daripada Zahir Kita Sesuai Dengan Dua Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Allahumma Ja'al Sarirati Khairan Min Ala Niyati Waj'al Ala Niyati Saliha Ujar Nabi Ya Allah Jadikanlah Batinku Lebih Baik Daripada Zahir Dan Dan Jadikanlah Zahir Baik Juga Jadi Bukan Artinya Asal Hati Baik Zahir Kada Bukan Itu Zahir Mesti Baik Tapi Hati Mestinya Lebih Baik Lagi Nah Dari Sini Kita Mengetahui Kenapa Sebab Kita Lebih Dituntut Untuk Memperbaiki Batin Lianna Awalu Nazarillah Karena Batin Kita Ini Adalah Pandangan Pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Sembah Yang Kita Puasa Kita Bazakat Kita Naik Haji Kita Membaca Quran Yang Pertama Allah Pandang Batin Kita Kalau Batin Baik Hanyar Tuhan Meitihi Zahirnya Kalau Batin Kada Baik Zahirnya Kada Dipandang Tuhan Lagi Orang Sembah Yang Dipandang Tuhan Zahirnya Apa Batin nya Ikhlas Hanyar Tuhan Memandang Zahirnya Kayak Apa Syarat Rukun Adab Macam Macam Kalau Orang Sembah Yang Dipandang Tuhan Batin Ya Kada Ikhlas Allah Kada Memandang Lagi Berikutnya Samuan Gubur Nah Jadi Mesti Artinya Perhatian Kita Kepada Batin Ini Lebih Daripada Perhatian Kepada Zahir Paling Abdal Zikir Zikir Apa Zikir Yang Beserta Hati Dan Mulut Jadi Dalam Hati La Ilaha Illallah Untung La Ilaha Illallah Paling Abdal Nomor Duanya Zikir Hati Zikir Hati Di Hati Haja La Illallah Allah 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 Di Hati Musim Muntung Beranai Haja Itu Lebih Baik Daripada Muntung Allah Allah Hati Ke Mana Mana Lebih Baik Hati Allah Allah Daripada Muntung Allah Allah Jadi Artinya Bukan Ini Pahamannya Bahwa Mata Kita Ayuh Mandang Nang Haram Hati Baik Bukan Itu Maksudnya Ini Zahir Mesti Baik Tapi Hati Lebih Baik Lagi Nah Itu Maksudnya Nah Demikian Selanjutnya Yang ke 77 Adalah Al-Baru Al-Mukhsin Di Hadratin Nabi Sallallahu Assalamuala Assalamuala Fatiha Rabbana Rabbana Takabbal Minna Innaka Antas Samir Al-Mas Al-Mas Alayna Innaka Antas Tawab Rahim Wassur Allah Al-Ala Sina Muhammad Wa Al-Ala Al-Ali Sahab Al-Salam Subhani Rabbika Rabbil Al-Ali 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 Al-Ali